mau permainan kamu lebih rapi atau mau temuin kejaringan sendiri kalian perlu tau ini dalam belajar ketukan kita itu belajar seperti belajar alfabet waktu kita belajar membaca kita belajar A, B, C, D, E kalau A, B, C, D, E ini kita satukan bisa menjadi sebuah kata satukan lagi bisa menjadi sebuah kalimat ini kita akan belajar satu persatu ketukan itu seperti apa dasarnya kalian bisa satukan dan membuat pola sendiri jadi kalian nanti bisa genjreng-genjreng dengan pola-pola kalian sendiri yang kalian buat sendiri gak perlu nyari-nyari contoh dari orang lain menarik kan? kalau gitu kita langsung aja bahas yang pertama yang kalian harus bisa, kalian mesti bisa ngikut ketukan dulu karena ini adalah dasar dari sebuah permainan oke, kalian bisa play metronom oke, ikuti aku genjreng gini dapat bisa mengikuti ini adalah satu ketuk nah, sekarang kita akan belajar bagaimana bentuknya bagaimana bentuknya disini ada gambar ketukan nah, ini adalah ketukan satu ketuk ini adalah satu ketuk nah, jreng 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 seperti yang kita mainkan tadi kalau ini adalah ketukan berhenti ketukan stop kita coba ya bisa pakai metronom kita main jreng 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 stop jreng stop jreng jreng stop jreng bisa mengikuti ini kita latihan mainkan ketukan satu ketuk kita lanjut yang bawah kalian bisa coba oke, yang B ya serang stop stop serang serang stop stop serang stop serang 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 oke gimana sudah mulai bisa merasakan satu ketuk satu ketuk ini penting banget nih kalian bisa dengarkan lagu dan rasakan iramanya kita coba ya di lagu ya bisa dengar suara pianonya jreng 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 nah ini semuanya satu ketukan semua i remember jadi jreng 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 ini jreng yang jreng simpel kan, cuma 1 ketuk bisa rapi mainnya juga tetap enak gak tau berlebihan, jadi pentingnya belajar ketukan itu seperti itu itu untuk 1 ketuk terus kita mau belajar lagi, ketukan itu ada banyak paling besar ada 4 ketuk di ketukan 4 per 4 ya 4 ketuk, 2 ketuk, 1 ketuk yang berharusan kita belajar ada setengah ketuk, 1 per 4 ketuk dan seterusnya, semua terbagi kita langsung aja untuk prakteknya kalau 4 ketuk jadi kalian perlunya genjering 1 kali, tahan selama 4 hitungan 1, 2, 3, 4 genj lagi 1, 2, 3, 4 ini bisa kalian praktekkan di lagu I Love You So ya, cuma genjering sekali nah, dengerkan genjernya jreng hold 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 jreng hold 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Nah itu untuk ketukan Empat ketuk Terus gimana dong prakteknya Nah biasa pola ini Digunakan selama satu Bagian Bagian verse punya satu pola Bagian chorus punya satu pola Kalian bisa ganti Misalkan di lagu I Love You So Yang awal tadi kita pakai empat ketuk Kalau ditulis jadi seperti ini Dan kita perlu tahu Ini chord pindahnya berapa ketuk Kalau lagu ini Bagian verse pindahnya setiap Empat ketuk Nah bagian chorus Kita bisa ganti Strumnya bisa lebih rapat Misalkan Kita jadiin seketuk Nah kita mau simplify Pakainya seketuk Misalkan gini Berapa ketuk ini setiap chordnya Ya setiap chordnya dua ketuk Jereng 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 Pindah Jereng Jereng Pindah Kalian bisa tahu itu dulu Berapa ketuk Setiap chordnya Jadi nanti bisa variasi Yang bagian verse Dan jerengnya Lebih panjang Empat hitungan Nanti bagian chorus Dan jerengnya lebih rame Jereng 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 Oke begitu Kita sudah belajar satu ketuk Dan empat ketuk Sekarang kita lanjut lagi Oke Sekarang kita ke next Ketukan yang lebih kecil Setengah ketuk Kalau tadi kita sudah belajar satu ketuk Pam 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 Ini satu ketuk Setengah ketuk Ini nanti dua kalinya Dari ini Pam 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 Harus rata ya Gak boleh pam 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 Tapi harus rata Pam Jadi seperti bola Bayangannya seperti bola Kalau kalian main basket Ini bolanya mantul ke tanah Pam Waktu nempel ke tangan kalian Pam Bunyi lagi Gak boleh bunyinya di tengah-tengah sini Harus tepat Pam 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 Itu ya rata Coba sekarang Kita pakai genjrengan Pam Pam Rata ya Gak boleh pam 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 Coba Ikuti Three Four Pam 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 Oke good Sekarang Aku kasih Satu ketuk aja Tapi harus main setengah Setengah ketuk Beatnya satu ketuk Main setengah ketuk Pam 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 Sekarang coba main Satu ketuk dulu Sekarang pindah ke setengah ketuk Pam 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 Satu ketuk lagi Setengah ketuk Oke Sudah bisa rata Harus rata Ini penting banget Sekarang kita mau lihat Gimana sih bentuknya Note setengah ketuk Note setengah ketuk itu Bentuknya seperti ini Jadi ada yang menghubungkan Antar note Ada dua garis yang menghubungkan Antar note di atas ini Ini namanya note setengah ketuk Jadi nanti bunyinya Stam Pam 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 Bakalnya ya Ketukan besarnya Ada disini Tak 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 Harus bareng Ini bunyinya harus bareng Sama metronom Kita coba Main bareng metronom Kalian bisa play metronom Lewat google bisa Lewat hp bisa Atau lewat apapun Kita coba ya One Two Three Four Pam 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 Hati-hati Pam 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 Gimana sudah bisa Kalau masih kesulitan Kalian bisa pause dulu Terus ulang Yang jelas Ketukannya yang ada disini Harus benar-benar Bareng Ini Yang Tek 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 Harus Bunyinya harus bareng Yang B Kalian bisa coba sendiri Pakai metronom Suaranya bakal Seperti ini Two Three Four Jadi begitu suaranya Untuk yang B Nah ini kita udah belajar Satu ketuk Setengah ketuk Kita bisa mix Kita bisa gambar-gambar sendiri Ini berdasarkan teori Buat rhythm Berdasarkan teori Jadi gak perlu pusing-pusing Tinggal kita mix-mix aja Yang tadi Udah kita punya Oke ini contohnya Kalian bisa mix Misalkan Satu Kotak Ada setengahan Taram Taram Tam Tam Ini bisa Pam 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 Diulang ya Jadi intinya Kalau buat pola rhythm Diulang Jangan ganti-ganti terus Jadi biar stabil Gantinya nanti Kalau udah beda part Misalnya dari Verse ke Chorus Itu dasarnya Jangan ganti-ganti dulu Misalnya kita coba Di lagu I Love You So Tadi Bagian Chorus Kita pake pattern ini Bisa masuk Tapi kalian harus tau Chordnya ini berapa kali Jadi yang Chorus Pindah chordnya Dua ketuk Kita bagi dua sini Ini chord pertama Ini chord kedua C minor Kalau tadi kan C minor Sini pindah ke F Gitu Itu untuk latihan Ketukan Satu Empat ketuk Dan setengah ketuk Kalian bisa coba-coba Buat-buat sendiri Kalau ada yang masih belum jelas Bisa tanyakan di kolom komentar Kalau kalian suka Bisa like Atau share Ke teman kalian yang membutuhkan Jangan lupa subscribe Dan nyalakan lonceng See you On the second part Bye Bye